Rombongan Raja Arab Saudi yang semula akan diangkut oleh tujuh pesawat bertambah menjadi delapan pesawat. Kedelapan pesawat tersebut terdiri dari pesawat Boeing White Body dan juga Narrow Body. Dan rombongan rencananya akan tiba secara maraton mulai hari ini. Rombongan pertama yang mengangkut delegasi Kerajaan Arab akan tiba dengan menggunakan empat pesawat yang terdiri dari dua pesawat White Body Boeing 777-300 dan dua pesawat Boeing 737 berukuran sedang. Adapun Raja Salman baru akan mendarat di landasan VVIP Halim Perdana Kusuma pada Rabu Siang dengan menggunakan pesawat Boeing 747-400. Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo diagendakan menyambut langsung kedatangan Raja Salman. Pihak bandara menyiapkan area parkir khusus untuk rombongan delegasi di depan area VVIP. Di area parkir ini lebih dari 350 mobil untuk rombongan Raja Salman akan diparkir sebelum bertolak ke Istana Bogor. Untuk menjaga keamanan kunjungan Raja Salman, TNI Angkatan Udara mengaku telah menyiagakan empat pesawat tempur mereka yang berada di pangkalan TNI Angkatan Udara di Madiun dan di Makassar. Kunjungan Raja Salman ke Indonesia ini memang telah melibatkan persiapan yang cukup besar dari pengamanan hingga berbagai fasilitas yang terkesan mewah turut dipersiapkan. Termasuk penyambutan kedatangan Raja Salman di DPR. Namun Sekretariat Jenderal DPR enggan menyebut berapa total anggaran yang dialokasikan untuk menyambut kunjungan Raja Arab Saudi tersebut. Raja Salman rencananya akan menyampaikan pidato kehormatan pada 2 Maret di hadapan 1.400 undangan di Ruang Rapat Paripurna Nusantara I, DPR, Senayan, Jakarta. PLT Sekretaris Jenderal DPR, Ahmad Junet, mengatakan alokasi anggaran kedatangan Raja Salman diambil dari APBN. Sejumlah fasilitas yang dipersiapkan set Jenderal DPR diantaranya lift khusus, jalur khusus, hingga kursi khusus yang disediakan untuk Raja Salman. Rama Aditya Dharma, CNN Indonesia.